Vaksinasi COVID-19 dilakukan kepada para purnawirawan TNI AD, Warakawuri dan Persit dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207BS. Vaksinasi yang berlangsung di rumah sakit Kartika Husada Pontianak ini juga sebagai contoh kepada masyarakat bahwa vaksinasi COVID-19 aman dan halal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 1207BS, para purnawirawan TNI AD, Warakawuri dan Persit mengikuti vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di rumah sakit Kartika Husada Pontianak. Vaksinasi ini juga sebagai contoh kepada masyarakat untuk tidak takut dan ragu dalam mengikuti vaksinasi. TNI sebagai mitra masyarakat telah memberikan contoh bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal. Selain itu, penyelenggaraan vaksinasi juga untuk mencegah penularan COVID-19 agar laju penyebaran virus COVID-19 dapat dikendalikan dan ditekan. Hal ini sesuai dengan target nol positif COVID-19 di Indonesia. Dalam acara ini, Pemandaan Distrik Militer 1207BS, Kolonel Infantri Jajang Kurniawan turut memantau langsung kegiatan vaksinasi untuk berkomunikasi dan menjumpai penerima vaksin serta memberikan motivasi. Jajang Kurniawan berharap program vaksinasi dalam waktu dekat bisa menyasar jumlah masyarakat yang lebih luas dan masif agar pandemi di negeri ini bisa segera berakhir. Alhamdulillah pada hari ini di wilayah Pontiana dan Tuguraya dilaksanakan vaksinasi kepada para purnawirawan dan istrinya, para wakaruk warakaburi dan juga para persid, utamanya dari Kodim 1207BS. Tujuannya adalah disamping untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Pontiana dan Tuguraya, juga tentunya untuk mendukung kesiapan operasional kegiatan Kodim 1207BS, khususnya dalam melaksanakan TMMD ke-111 di Tuguraya nanti. Dan tentu saja di kegiatan tersebut banyaknya interaksi presid, para purnawirawan maupun warakawuri yang tergabung dalam TMMD nanti banyak berinteraksi dengan masyarakat lain, sehingga mereka sudah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan kegiatan tersebut. Pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207BS nantinya akan berlangsung di Desa Kuala Manurbe, Kecamatan Kuala Manurbe, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Berbagai program pencegahan COVID-19 juga akan diikut sertakan dalam TMMD ke-111. Semua dilakukan sebagai wujud dukungan pemerintah dalam melepaskan diri dari jerat pandemi. Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.